Hai Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya dimanapun berada Oke kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman khususnya Untuk teman-teman yang baru saja lulus pendidikan kebidanan Tapi masih bingung atau ragu harus bekerja di instansi apa ya dimana ya Oke sebelum saya melanjutkan informasi untuk teman-teman yang belum subscribe Boleh subscribe, like dan share video ini Semoga video ini bermanfaat dan saya menjadi semakin semangat dalam membangun channel ini Sudah lulus pendidikan bidan? Sudah punya STR? Tapi bingung, lamar kerja dimana ya? Berikut ini saya berikan gambarannya untuk teman-teman Secara garis besar praktik kebidanan di VASKES bisa kita bedakan menjadi bidan yang di puskesmas dan bidan yang di rumah sakit atau klinik Mari kita bahas yang pertama yaitu bidan yang bekerja di rumah sakit atau klinik Bidan yang bekerja di rumah sakit atau klinik tempat tugasnya bisa dipoli rawat jalan atau yang kedua bisa juga dirawat inap atau VK bersalin Bidan yang bekerja di rumah sakit atau klinik tempat tugasnya bisa dipoli rawat jalan Jadwal praktik dokternya Biasanya jika di rumah sakit umum Poli rawat jalan itu dilaksanakan di pagi hari dari hari Senin sampai hari Sabtu Jika di rumah sakit swasta ataupun klinik Biasanya poli rawat jalan akan menyesuaikan dengan jadwal praktik dokter tersebut Apa sih tugas yang dilakukan oleh bidan yang bekerja di poli rawat jalan suatu fasilitas kesehatan? Tugas-tugasnya yaitu menyiapkan kelengkapan dokumen pasien sebelum dokter memeriksa pasien tersebut Mulai dari TTV, kelengkapan dokumen hingga belangko-belangko yang dokter butuhkan Sampai mengasisteni dokter saat pemeriksaan Jadi rata-rata di poli rawat jalan jam kerjanya 6 hari dalam 1 minggu Jadi kesimpulannya di poli rawat jalan liburnya lebih sedikit Tapi teratur Libur hanya ada di hari minggu ataupun hari besar nasional Jadi liburnya lebih sedikit karena hanya 1 hari dalam 1 minggu Namun teratur yaitu setiap hari minggu ataupun hari libur nasional Selanjutnya yaitu tentang VK, bersalin, dan nifas Teman-teman yang bekerja di rawat inap VK, bersalin, dan nifas akan dibagi menjadi 3 waktu Yaitu sif pagi, sore, dan malam Biasanya sif pagi dimulai dari jam 7 hingga pukul 14 Sif sore dimulai dari pukul 14 hingga pukul 20 Dan sif malam dimulai pukul 20 hingga pukul 7 esok harinya Gambaran kegiatannya yaitu ketika kita baru datang sif Operan dengan sif sebelumnya Kemudian merawat pasien, melakukan tindakan Setelah itu apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan Haruslah ditulis di buku jaga Selanjutnya Selesai sampai waktunya pulang Gambaran kegiatannya yaitu saat baru datang Melakukan operan dengan teman sif sebelumnya Kemudian melakukan observasi pada pasien, tindakan Setelah itu kita tulis semua yang kita kerjakan di laporan harian Laporan buku Vika dan Bersalin atau Nifas tersebut Nah setelah itu jika sudah waktunya untuk berganti sif Maka semua tugas yang belum kita selesaikan Di saat jam sif kita, kita operkan kepada sif selanjutnya Kelebihan bekerja di rawat inap yaitu Libur yang kita dapat lebih banyak daripada bekerja di rawat jalan Dalam seminggu kita bisa mendapatkan libur 1-2 hari Namun kekurangannya jam kerja kita kurang teratur Karena jam kerja kita dibagi menjadi 3 waktu Yaitu sif pagi, sore, dan malam hari Pekerjaan menulis yang kita buat pun lebih sedikit Tapi mengerjakan pasiennya yang banyak Oke kita lanjutkan lagi Sekarang gambaran bekerja menjadi bidan desa Atau bekerja di puskesmas Jika kita bekerja di puskesmas Tempat tugasnya bisa di poli KIA Rawat jalan Yang kedua bisa di VK atau bersalin dan nifas Bisa juga di desa Atau biasa disebut bidan desa Atau bidan wilayah Tugas-tugas yang dikerjakan di poli KIA Rawat jalan dan VK bersalin nifas Kurang lebih hampir sama ya teman-teman Dengan yang sudah saya jabarkan di rumah sakit Nah mari kita bahas lebih detail Tentang bidan desa atau bidan wilayah Bidan desa atau bidan wilayah Adalah bidan yang bertanggung jawab Atas pemantauan wilayah setempat Di tempat dia bertugas Jadi disarankan untuk bidan desa Supaya menempati daerah tempat dia bertugas Maksudnya adalah supaya lebih mudah pemantauannya Mari kita kupas lebih dalam pekerjaan Bidan desa yang lain Yang pertama Tugas bulanan yaitu Poshyandu Poshyandu ini rutin dikerjakan setiap bulan Kecuali ada kondisi tertentu Dalam kegiatan Poshyandu Bidan desa tidak sendiri Bidan desa dibantu oleh kader-kader Poshyandu yang terdiri dari lima orang Saat Poshyandu Kegiatan yang dilakukan antara lain Mengukur berat badan Tinggi badan dan lila balita Kemudian memberikan pelayanan imunisasi dasar Serta imunisasi lanjutan Pada bulan Februari dan Agustus Juga diberikan vitamin A dan obat cacing Selain itu Ada pelayanan harian yang dikerjakan di Polindes, Ponkesdes, ataupun Pustu Yaitu pelayanan KIA, KB, dan pelayanan anak sakit Sebagai bidan desa atau bidan wilayah Jam kerjanya 6 hari dalam 1 minggu Eits, tapi di hari minggu Misalkan ada yang perlu pertolongan kita Dan kita kebetulan berada di tempat Tetap kita layan Selain pelayanan-pelayanan yang sudah saya jabarkan tadi Laporan yang dikerjakan pun tidak main-main banyaknya Yang pertama, laporan PWS KIA Laporan KB Laporan imunisasi Dan juga laporan obat Laporan ILB1 Dan entry pikir BPJS rawat jalan Dan klaim tindakan Dan juga kegiatan yang didanai oleh Pemkap Misalkan seperti pemeriksaan dan penjaringan anak sekolah Sebagai bidan desa atau wilayah Jam kerjanya 6 hari dalam 1 minggu Tapi, jika di hari minggu Ada yang memerlukan pertolongan Seorang bidan desa tersebut Tetap harus dilayani ya So, menjadi bidan desa Hari liburnya lebih sedikit ya Karena hanya di hari minggu Dan di hari besar saja Yep, itu gambaran yang bisa saya berikan Kepada teman-teman mengenai Tugas berdasarkan tempat pekerjanya Bagaimana teman-teman? Sudah ada gambaran? Mau bekerja di mana? Jangan lupa subscribe dan like channel ini Supaya saya bisa lebih semangat lagi Untuk membagikan informasi untuk teman-teman Semoga konten ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh